Intro Hai, balik lagi sama kita berdua, Kinal dan Ayana. Sekarang kita mau lanjutin jalan-jalan di kota Ureshino. Udah gak sabar nih, ajak kalian jalan-jalan. Kali ini bakal lagi seru loh, penasaran kan? Yuk ikutin kita dong. Nah, kita udah sampai di Sibot No Asiu. Ini tempat berendam kaki ya, Ayana ya. Ini Sibot Kubat Bahasa Jerman ya. Ya, jadi Sibot itu mungkin orang Jerman. Iya, nama orang Jerman yang nama semua. Nama orangnya ya. Sekarang kita mau lihat nih, banyak kan yang merendam kaki. Karena di sini tuh, untuk memanjakan kaki tuh gratis untuk 24 jam juga. Dari yang masih bayi, udah muda, udah tua, semuanya. Semuanya bisa datang ke sini, karena 24 jam bayangin jadi semuanya bisa datang. Gratis kan? Iya. Kita coba yuk. Coba yuk. Let's go. Hmm. Kalau di Jakarta ada tempat kayak gini, bisa tiap hari nih aku kesini. Sekarang kita udah selesai. Selesai. Sekarang kita mau lihat yang lucu-lucu lagi ya, Ayana. Di sini ada apa ya? Yuk. Gue lagi pengen itu deh. Saya mau makan gak sih? Makan gak? Makan gak? Makan gak? Makan? 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 Merah banget, merah banget. Nah ini, strawberry-nya namanya? Saga Honoka. Kan gede-gede banget ya? Iya. Tuh. Ini merah banget. Beli satu yuk, Ay. Yang mana? Gede. Ayo. Ini. Oke. Kita beli. Merah banget. Ini enak banget. Kelasanya ini manis. Belanja pertama kita nih. Yaaay. Yaaay. Belanja pertama kita ya di Saga. Saga Honoka. Saga Honoka. Saga Honoka. Pelan-pelan. Dibuka dulu gak? Sambar. Nah ini soalnya kayak merah banget gitu loh. Sambar. 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 Makan ya. Ini. Bukan ya. Tadah. Sambar. Sambar. Bukan ya. Haput. Bukan. Manis. Masih. Masih ya. Ini takut. Menangin manis banget. Masih ya. Masih ya kan. Masih ya. Masih ya. Masih ya kan. Enak banget, ini adalah stroderi pre-emat yang pernah aku makan loh Sekarang kita mau ke ACU lagi tempat yang anget Buat onsen lagi? Ya, onsen kaki ya, buat kaki doang gitu ACU musik, jadi kayak ada tempat di uap gitu Jadi uapnya itu juga pakai air onsen Agar beda sih ya sama sauna Karena kakinya doang kan, terus kayak pinggir-pinggir jalan jumpi Jadi free juga kan lucu kan? Iya ini free juga, terus di pinggir jalan juga Jadi kalau misalnya lagi jalan-jalan, mampir dikit bisa lah ya Sekarang kita disini, kita jalan kaki ya Jalan kaki terus, tapi kemana-mana tuh deket gitu Misalnya ke onsen, dari onsen ke tempat Onsen lagi tuh deket Jadi enak gitu sekalian bisa olahraga, tempatnya juga enak Udaranya juga seger Pegel juga ini tangan saya Enaknya anda makan dulu ya Sorry ya Loh kalau yang kayak gini gak bisa nanya Lihat nih nih nih, ini loh jagingnya loh Ini maksudnya manis Sampai, kita mau uap kakinya Tapi uapnya juga bukan air biasa deh Air onsen Tapi kita baru pertama kali juga, jadi kita pengen langsung coba aja ya Yuk Pertama kali ini aku merasai uap kaki Pegel kaki langsung hilang loh Pertama kali ini Pertama kali ini Ternyata bukan 28 jam ya Dari jam 9 pagi Sampai jam 8 kalem Beda sama onsen, kalo ini kan gak basah ya Iya, onsen itu kan air kan Basah gitu kalo ini Basah sih, tapi basah banget uang gitu loh Tapi kan ini kan dari air onsen juga Jadi banyak mineral ini Masukin kesana Banyak juga ya pengunjung yang datang kesini Dan mereka juga ramah-ramah loh Nah, sekarang kita mau mengunjungi kuil Dewa kecantikan Biar kita makin cantik Wow, kuilnya sejuk dan bersih banget loh Ini adalah kuil tempat memujat Dewa atau Dewi kecantikan kulit Nah, Dewa atau Dewi ini punya utusan loh Hmm, siapa ya Nah, nama kuil ini itu Toyota Mahime Jinja Nah, katanya Dia punya utusan Nah, kita lihat utusannya Come on, come on Nah Ini dia utusannya Namanya Shirona Mazu Nih Indonesia nya leleh putih Iya, kan kayak bersih, putih gitu Cantik gitu kan Gucin gitu kan Sejak jaman dahulu Kota Oresino terkenal dengan legenda Shirona Mazu Jadi banyak orang yang datang kesini Untuk mendapatkan kulit yang cantik Abis dari Toyota Mahime Jinja Kita berdua jalan lagi ke tempat yang kekelas Shanti Udah jauh-jauh sampai sini Sekarang kita mau ke tempat yang banyak lampionnya Sekarang kita nama Uresino Ataka Matsuri Yeay, kita ke Matsuri Matsuri ya Uresino Ataka Matsuri Katanya ini sekarang masih proses pembuatan ya Oh, udah jadi Udah jadi Bagus dong Jadi kita bisa langsung lihat Udah mulai sore, anginnya kenceng Anginnya kenceng tadi sih Konnichiwa Konnichiwa Nah, sekarang kita udah ketemu sama Mikami-san Konnichiwa Konnichiwa Dia yang pembuat Ataka Matsuri ini Gitu Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Kok nanya itu全部 Mikami-san gak cikutan? Ano Kodomo Kemungkinan Kodomo 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 Kandalkan Kodomo Kandalkan Kedua Ketua kan baru tahun ini pertama kali ya nah imagenya itu kayak kita tuh lagi jalan-jalan di apa sungai ya sungai jadi kayak kalo kita lagi disini tuh kayak lagi jalan-jalan di pinggir sungai ada ikan gitu ada simbolnya juga ada silonamazu juga ini tadi kita liat kita masuk yuk sekarang ya wow aku pernah buat kayak gini pas SD jadi kayak kayak di sungai karena semuanya tuh pikan kani piting ini ya lucu banget ya kok tidak suka? kok tidak sih? bagus ya wow psycho keren banget ee ee to eh to ekor keren saen keren itu disitu kan ada sharonamazu yang gede banget itu keren itu tuh emang menjadi simbol di kota ini terus dia paling gede sekarang tuh pinggir-pinggirnya banyak ikan juga kalau di keren ini kecil ini Oh ini ikan kecil itu yang warna itu anak SD Pinter-pinter ya berarti anaknya kerehatan Bagus banget, kalian pengen kesini gak sih semuanya? Kalau siroi, dikai Oh yang bide itu? Ini tentu saja buatan maestro nya Semuanya ada 200 ya? 200 lampion Jadi kalau misalnya dilihat dari lantai dua itu Jadi kelihatan lantai-lantai kecilnya itu kayak Melihat dari sini Terus kalau kan musiknya juga kan Jadi musik airnya gitu Jadi ikan-kannya itu kayak lagi berenang gitu Terus kalau dari atas kan bisa kelihatan keseluruhannya kan Jadi lebih indah juga ngelihatnya kan Kalau di wang kan mungkin lebih deket Tapi kan ngelihatnya kan satu-satu Tapi kalau dari atas Walaupun jauh dari semuanya kelihatan Bagus banget ya Iya Jadi ini tuh salah satu bentuk dari Kan kita lagi ada di Oresino Design Week Jadi ini tuh kayak tadi kita udah lihat Kan art takangat siri kan juga itu termasuk salah satu dari Design Terus yang ini juga lebih ke Gambar yang 2D Yang kertas Tapi bagus banget ya Iya Pasti semua orang yang punya jiwa seni itu Tersentuh Soalnya setiap gambarnya itu ada ceritanya Iya Kita kayak bisa imajinasi sendiri juga Terus unik karena dia punya karakter yang Apa sih? Karakternya beda Bagus banget Dia tuh selalu ada ya Iya Jadi berdua ini tuh tokoh utamanya nih Yang cowok yang pake topis sama Kayak tangga tau dia baru Kayak dia itu ini Apa sih? Yang di Apa? Kalau di sawah itu Boneka sawah Kayak boneka sawah gitu loh Kayak penjaga sawah gitu Ini lebih jelas nih Ini Mereka lagi jalan-jalan berdua Beli tengah kota Agus banget kan Agus banget Asik banget ya Bisa jalan-jalan di kota Ureshiro ini Kotanya bersih Udaranya sejuk Warganya ramah-ramah Jadi jalan-jalan disini gak kerasa capek Semoga Jilain kesempatan Kita berdua bisa jalan-jalan lagi Di kota-kota lain di Jepang Makasih ya Udah pada menyaksikan video jalan-jalan kita Sampai jumpa di lain kesempatan Dadah